Love and Thunder bakal menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe MCU, fase keempat. Film ini kembali digarap oleh Taika Waititi yang sebelumnya menyutradarai Thor, Ragnarok, 2017. Chris Hemsworth sebelumnya mengatakan Taika Waititi menuliskan naskah Thor, Love and Thunder begitu menyenangkan hingga membuatnya mau meneruskan memerankan karakter Thor. Bisa bekerja sama lagi dengan Taika Waititi. Aku tak tahu bakal kembali memerankannya jika Taika tidak berkata iya, dia akan melakukan itu, kata Hemsworth di kanal Youtube Vanity Fair yang diunggah pada selasa 14.6. Dia Waititi, juga menulis sebuah naskah indah yang menyenangkan, gila, dengan komedi romantis berlatar ruang angkasa yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Seluruh pusat yang akan ditampilkan dalam Thor, Love and Thunder dipastikan sudah lulus sensor lembaga sensor film LSF Republik Indonesia. LSF memastikan film Thor, Love and Thunder telah lulus sensor untuk penonton 13 tahun ke atas. Dengan ini, bisa dipastikan bahwa film Thor, Love and Thunder telah mendapatkan surat tanda lulus sensor STLS dari LSF sehingga bisa tayang di layar lebar Indonesia. Film terbaru dari Marvel Cinematic Universe MCU, Thor, Love and Thunder, akhirnya bisa tayang di berbagai bioskop di Indonesia mulai hari Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Perjalanan dan perjuangan Thor sebagai anggota dari Asgard, serta peran besarnya sebagai anggota Avengers membuat para penggemar tidak sabar untuk menonton aksi terbaru Chris Hemsworth di serial terbaru Thor kali ini. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati